Intro Miaw Yang beneran Aku salah sekarang Bocah Bapak ada ngopi belum? Bagi panjang, ini simple Intro Pak, bisa kita mulai pak? Pak Penghulu, mohon ditunggu sebentar ya Mungkin pengantin pria masih di jalan Sudah 2 jam pak saya menunggu Saya harus berangkat sekarang Karena saya mau menikahkan lagi pak Pak, tunggu sebentar ya Pasti pengantin pria dateng kok Tunggu ya pak ya Maaf pak, saya kan sudah bilang Saya mau menikahkan lagi yang lain Saya harus berangkat sekarang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Bagus, Santonya mana? Maafkan kami calon desan Santu kemarin Tiba-tiba kembali ke kota tempatnya Dia bekerja Dan... Dan... Dan apa pak Bagus? Dan dia bilang Dia sudah menikah Dan tidak mungkin meninggalkan istrinya Pak Bagus? Pak Bagus kenapa gak ngomong dari awal? Kalau pak Bagus tahu Santu sudah menikah Kenapa sih pak Bagus mau mempermalukan keluarga kami seperti ini? Kalian sengaja ingin mempermalukan keluarga kami ya? Keterlaluan kalian Kami minta maaf Sejujurnya kami juga tidak tahu kalau anak saya Santu itu sudah menikah Jujur kami di sini juga malu pak Bu Bapak Bapa 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 Tolong, jangan jawab ya! Janganlah aku langsung di ngejawab! Tolong! Janganlah aku langsung di ngejawab! Tolong! Jangan, jangan! Jangan, jangan! Ya Allah, Ima sabar! Tapi si Om disana sudah tenang! Tante juga sudah hilang! Buat apa kalian? Kalian pergi dari sini! Pergi kalian dari sini! Kamu jangan berorong! Nah Ina, tolong dengerin ibu sama Bapak! Ibu sama Bapak kesini! Hanya ingin minta maaf! Dan ibu, ibu sama Bapak turut berduka! Kalian gak perlu minta maaf! Seperti kalian pergi dari sini! Pergi! Namaku Irna. Setelah pernikahan yang aku impikan gagal, akhirnya aku bertemu dengan Daddy dan menikah. Aku pikir ini adalah pernikahan yang aku impikan. Tapi ternyata tidak. Aku gak menyangka setelah menikah, keluar semua sifat aslinya Mas Daddy. Yang sangat boros dan begitu kasar. Mas, kita kan belum beli perlengkapan bayi. Kok kamu malah ambil kreditan mobil sih Mas? Jangan pernah kamu protes setelah apa yang aku kerjakan ya! Aku coba ingetin kamu aja Mas. Cicilan kita tuh udah banyak. Rumah, motor, sekarang kamu tambahin mobil. Tapi baik kamu diam ya! Daripada kamu banyak berisik di sini, siapin aku makan! Sakit Mas. Masuk! Masuk kamu! Ini tuh apa? Hah? Sayuran mentah kayak gini, kamu pikir aku kambing apa? Kamu pegang kayak giniin aku sih Mas. Aku udah masak capek-capek buat kamu. Ya tapi aku gak suka masakan kamu ini! Kelakuan Mas Daddy makin hari, makin berubah dan menyakitkan hatiku. Dia semakin tidak memperdulikanku. Padahal persalinanku tinggal menunggu beberapa jam lagi. Sehingga aku harus berjuang sendirian tanpa suami siaga yang mendampingiku. Mas tolong, Mas. Mas jangan pergi ya. Tanggal persalinan aku kan udah deket. Tinggal menghitung hari Mas. Emang uang kamu tuh seberapa banyak sih? Sampai kamu ngelarang aku kerja? Enggak. Enggak gitu Mas. Maksud aku, Mas kan bisa minta cuti dulu. Biar Mas bisa temenin aku pada persalinan. Kamu tuh tau apa soal pekerjaanku, hah? Mana ada cuti khusus buat laki-laki? Aku tuh harus kerja untuk menghidupi kamu sama anak itu. Jadi udah lah gak usah ganggu aku dengan omong-omong. Kosong kamu itu! Mas! 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 Bu... varieties buka Mas! 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 Setelah 2 bulan. Aku melahirkan. Akhirnya dia pulang dan melihat anaknya. Mas. Mas! Mas! Mas, gak mau liat anak kita dulu. bnnk.. Bagaimana sih jadi suami? Istri melahirkan bukannya menungguin, bukannya jadi suami siaga, malah mementingkan pekerjaan. Lagian kamu tidak ninggalin uang untuk persalinan dia kan? Waktu saya tuh bukan untuk menjagain istri melahirkan, Bu. Mas, tapi kamu kan suaminya Irna. Dadi, ya Allah, biar bagaimanapun juga, kamu harus siap, kamu harus menjagain dia saat dia melahirkan, walaupun ibu ada di situ. Udahlah, Bu. Ibu itu kalau di sini cuma bikin saya pusing aja, ngoceh terus. Kalau tahu begini saya nggak usah pulang aja sekalian. Mas, terlaluan gitu sih, Mas. Kamu itu kesan sekali. Terus kenapa, Bu? Ibu nggak suka? Kalau ibu nggak suka, ibu keluar aja dari sini. Pergi dari rumah saya. Ya, Bebe. Kenapa? Kamu juga nggak suka? Kamu ikut aja, ibu. Kamu keluar dari sini kalian berdua. Keterlaluan kamu, Mas. Eh, kamu yang keterlaluan. Suami baru pulang bukan disediain makan, maru disediain bayi lagi. Bikin susah aja kalian berdua ini. Mas, Mas, tunggu, Mas. Aduh. Ibu, ibu, ibu. Ibu mau kemana, Bu? Ibu pulang aja ya, nak, ya. Ibu, ibu mau kasih Mas Deddy, ya, Bu, ya. Mas Deddy tuh begitu mungkin karena capek. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ibu udah pulang, kamu temuin dia. Kamu bilang kalau ibu udah pulang, ya. Jaga diri kamu banyak-banyak, ya. Juga jaga anak kamu. Ibu. Ibu hati-hati di jalan, ibu, kabarin, ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai akhirnya, kami memiliki dua anak, Raka, dan Rika. Siwat Mas Deddy pun tidak pernah berubah sama sekali. Dia kerap menyiksaku, sangat kasar. Bahkan dia nggak pulang berbulan-bulan. Dia nggak pulang ke rumah. Sudah dua kali, aku berusaha mengajukan gugatan jerai ke pengadilan. Katini tolak karena Mas Deddy nggak mau menceraikan aku. Gani-beraninya kamu menceraikan aku. Hah? Kamu mau bikin aku susah, ya? Untuk apa rumah tangan, tahankan masalah kamu udah nggak cinta sama aku. Salah! Pokoknya aku nggak terima di buka jerai. Dan aku nggak suka dengan cara kamu ini. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Paham itu? Eh, jangan pernah kamu ulangi kesalahan ini. Karena kalau kamu ulangi, aku bisa lebih kasar lagi sama kamu. Suatu saat ketika umur Raka 18 tahun, dia mengalami masalah. Dia nggak sengaja menabrak seseorang yang menyeberang jalan. Dan orang itu meminta ganti rugi sebesar 5 juta. Aku tidak ada uang pada saat itu. Sama sekali tidak ada. Karena Mas Deddy sudah seminggu tidak pulang ke rumah. Dan aku berusaha mencari di kantornya. Dan bahkan menanyai di semua teman-temannya. Di situlah aku menemukan informasi sebuah rumah kos yang sering didatangi Mas Deddy. Dan aku pun langsung mendatangi alamat itu. Mas! Jadi begini kelakuan kamu di belakang aku. Tiga, kamu selingguin aku. Dan kamu pelaku. Kamu udah ngancurin rumah tangga aku. Kamu udah ngerusak hubungan aku sama suami aku. Pergi kamu dari sini. Cukup! Kamu tuh nggak berhak marah-marah sama dia. Tiga, kamu mesin aku. Mas! Tiga, kamu mesin aku. Diam kamu! Kamu selain aja yang membuat aku malu. Hah? Kamu mempermalukan aku depan dia! Mas, sadar. Mas, aku ini istri kamu. Anak kamu lagi butuh pertolongan kamu, Mas. Dia butuh uang 5 juta. Kalau nggak, dia bakal dipenjara, Mas. Setelah! Aku nggak punya uang! Kalau kamu mau, kamu aja ikut di penjara sana. Atau dia aja biar di penjara sekalian. Kamu berpastegah itu sama aku, sama anak kamu. Kalau memang kamu udah nggak cinta sama aku. Dan kamu lebih cinta sama dia. Cerai-kan saja. Maafin Raka juga, Mas. Raka yang udah nyusahin Mama terus. Sumpah demi Allah, Mas. Raka nggak sengaja nabrak orang gitu, Mas. Maafin Raka, Mas. Ya. Mama coba cari pinjaman lagi, An. Biar kamu bisa cepat keluar dari sini. Dan kamu juga jangan lupa berdoa biar kita dapat jalan keluarnya ya, Nayang. Iya, Mas. Raka pasti bakal berdoa terus, Mas. Iya, Mas. Maafin Raka, Mas. Sayang. Sayang. Terpaksa aku harus pinjam uang ke rumah ibu. Karena tetangga dan teman-temanku nggak ada yang bisa membantuku. Assalamualaikum. Ibu. Ibu kemana ya? Kok sepi banget. Ibu. Terpaksa aku harus pinjam. Ibu. Ibu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu. Ibu kenapa? Tolong. Tolong. Dok. Ini apa maksudnya, Dok? Gimana? Gimana kondisi Ibu saya, Dok? Maaf, Bu. Ibu Lysna meninggal dunia. Saya... Aku baru bertemu lagi dengan Mas Santo. Kedatangan dia pada malam kematian ibu. Benar-benar membuat aku kaget. Apa kabar, Ir? Aku turut berduka cita atas meninggal ibu kamu, ya? Makasih ya, Mas. Nggak cuma itu. Aku pun benar-benar kaget. Karena sifat Mas Deddy tiba-tiba berubah menjadi baik. Bahkan mesra sama aku. Aku penasaran. Apa yang membuat perubahan dia begitu cepat? Apa karena Mas Deddy melihat aku berjabat tangan dengan Mas Santo pada malam itu? Tapi ternyata tidak. Bukan karena itu. Aku barusan pasang pelang di rumah ibu kamu. Pelang untuk apa, Mas? Pelang rumah dijual. Kita akan butuh uang untuk ngeluarin raka dari penjara. Aku masih belum mau jual rumah ibu, Mas. Lagian aku masih butuh untuk 40 harian ibu di rumah itu. Itu kan nggak penting, Irna. Yang penting sekarang gimana caranya kita ngeluarin raka dari penjara. Bukannya Mas Diri yang bilang, biar raka di penjara aja. Kenapa sekarang jadikan raka alasan? Ya, kemarin kan aku ngomong gitu karena aku nggak punya uang. Raka itu anakku juga, Irna. Bagaimanapun juga aku sayang sama dia. Walaupun mungkin aku nggak selalu menunjukkan depan kamu. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak akan jual rumah ibu. Aku nggak mau dibantah! Pokoknya rumah itu harus segera dijual! Eh, Irna? Kenapa ingin kamu kesini? Aku cuma ada perlukan, Mas. Permisi. Eh, Irna. Aku hanya mau minta maaf sama kamu. Atau sesuatu anak-anaknya. Aku udah ngeles. Aku udah lupain semua itu. Aku udah maafin kamu kok. Lu ngapain deket-deketin bini gue? Lu singgauhan dia ya? Lu mau ngertus aku udah matang ke gue? Atau jangan, aku jangan. Makanya lu jangan main pukul sembarangan lu. Tanya dulu baik-baik. Jangan main pukul aja lu. Mas! 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 Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita tinggalkan aja. Kamu udah bikin aku malu, tau nggak? Apa salah aku, Mas? Kamu berani-beraninya keluar tanpa izin aku! Dan kamu ketemu sama laki-laki lain! Mas, aku itu tadi nengokin raka di penjara. Nggak sengaja ketemu sama Mas Santo. Kamu pikir aku nggak tau kalau kamu sengaja janjian sama dia? Enggak, Mas. Kami nggak janjian. Mas Santo itu kawan lamaku, Mas. Oh, Tidak! 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 Hal yang paling menyakitkan hatiku adalah ketika aku mengetahui bahwa putri bemusukku mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Tapi Mas Dendi, semakin hari tidak berubah kekejamannya terhadap aku dan anak-anakku, dia bahkan hampir menjual rumah orangtuaku. Mana surat rumah itu? Mas tau aku, surat itu udah digadeket sama bapak. Ya adanya yang dibogong, Mas. Kamu tuh memang istri yang nggak pernah membawa manfaat buat suami. Sekarang bungkus pakaian kamu keluar dari sini! Ini biaya tagihan perawatannya yang harus dibayarkan. Besok pagi paling telat udah harus dilunasi ya, Bu. Dokter bilang malam ini barikanya udah bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Nis dulu ya, Bu. Mari. Terima kasih. Aku dapet kamar dari Raka. Katanya Rika dirawat. Iya, Mas. Rika sakit. Ir, tolong kamu izinkan aku untuk membantu kamu ya. Kalau kamu memang ada masalah. Kamu cerita ke aku. Aku mau gadehkan rumah orangtuaku, Mas. Kalau boleh tau, memangnya berapa tagihan? Akhirnya, aku kembali dekat dengan Mas Santo. Karena aku sudah merasa nyaman dengan dia. Begitu pun sebaliknya. Mas Santo juga nyaman sama aku. Tapi aku sadar bahwa Mas Santo udah jadi milik orang lain. Mas, aku minta kamu gak usah lagi datang ke rumahku. Hubungan kita ini hubungan gak bener, Mas. Aku gak mau disebut sebagai pelakor. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Tapi, Mas. Tunggu dulu. Gini deh. Kamu mau kan melakukan satu hal lagi buat aku, ya. Besok kamu datang ke rumah sakit tempat Rika dirawat. Kamu ke ruang nge-anggrek 101, ya. Saya sudah dengar cerita banyak dari Mas Santo tentang kamu, ya. Iya. Kalau aku itu pernah ngecewain kamu. Dan pernah meninggalkan kamu di saat pernikahan kita. Apa betul kamu single parent? Iya, Mbak. Saya mau kamu ngegantiin posisi saya. Sebagai istrinya Mas Santo, ya. Ma, mama gak boleh ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, Pak. Mama udah ikhlas, kok. Mama tahu, Mama udah gak punya harapan. Harapan itu akan selalu ada. Sabar, ya. Tapi, Papa dengar sendiri kan apa kata dokter. Walaupun rahim Mama udah diangkat. Tapi sel-sel kanker Mama masih tetap akan aktif. Maafin Mama, ya. Mama gak bisa menuhi kebutuhan Papa sebagai seorang istri. Gak apa-apa, Ma. Irma. Kamu bersediakan jadi istrinya Mas Santo. Awalnya aku ragu dengan semua ini. Karena aku gak mau jadi istri kedua. Tapi aku juga gak bisa membohongi diri. Kalau aku tuh butuh perlindungan dari Mas Santo. Maka terjadilah pernikahan itu. Atas restu dan izin dari istrinya. Mama! Mama! Ya Allah! Udah sembuh. Aku kangen besok, Mama. Sayang, Mama kangen banget sama kalian. Ma! Wah! Ini siapa? Gini sayang. Tinggerin Mama ya. Mama mau bicara sama kalian. Ini Tante Irna. Ini anaknya Rika dan Raka. Mulai sekarang mereka akan tinggal di rumah kita. Dan kita semua akan menjadi keluarga. Maksud Mama Tante Irna ini saudara kita juga ya? Bukan sayang. Tante Irna ini juga istri Papa kamu sekarang. Jadi otomatis Raka dan Rika juga jadi saudara kamu. Gak mungkin. Papa nikah sama dia, Pa. Aku gak setuju, Pa. Apa bisa nikah sama perempuan lain di Satka dan Mama kayak gini, Pa? Dan aku gak mau mereka tinggal di sini, Pa. Mendingan kalian semua pergi dari sini. Dia, Mini. Di rumah ini Papa yang mengatur. Kalian itu cuma anak-anak yang harus mengikuti peraturan Papa. Jadi mulai hari ini, Tante Irna dan anak-anaknya akan tinggal di rumah ini. Jadi kalau kalian berdua gak suka, kalian boleh pergi dari rumah ini. Papa jahat! Sejak saya tinggal bersama istri pertamanya Mas Santo, kejadian demi kejadian pun datang yang akhirnya menyudutkan kami. Eh, stop, 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 stop. Apaan nih yang mau kasih ke nyokap gue? Itu cuma jamu godokan, Winnie. Hah, jamu apa racun? Tapi saya berusaha menenangkan anak-anak dari cobaan ini. Mbak, Mas. Iuh! Jadi gak mau makan. Eh, mau kemana? Duduk! Aduh, Pa. Kita udah gak mau makan. Akhirnya Mbak Mita dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Tapi dia malah sering memintaku untuk membuatkan ramuan herbal yang pernah aku buatkan dulu padanya. Aku senang. Dia merasa baikan dengan minum ramuan itu. Tapi ketulusan hatiku tidak juga memperbaiki keadaan. Malah aku dan anak-anakku semakin tersudut oleh perlakuannya dan anak-anaknya. Irna! 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 Tante Irna! Ini lantainya kok kotor banget sih? Tau gimana sih? Pel dong lantainya. Gimana sih? Udah numpang? Enak-enakan aja kayak nyonya. Iya Mbak, ini lagi mau disapu dulu abis itu di pel. Hah, lama. Cepet tanyapnya. Pel! Terus baju-baju udah dicuci belum? Sudah Mbak. Nanti sekali ini istrika ya? Iya Mbak. Eh, apa? Hmm, sepertinya aku udah gak perlu gaji pembantu lagi. Ada Irna tuh yang ngerjain semuanya. Diminum dulu. Eh, lo. Terima kasih ya. Aduh, Ir. Mas Anto gak suka yang warnanya terlalu tua gitu. Mas saya udah pernah kasih tau sama kamu. Ini mas, diminum tehnya. Papa memang lagi haus banget kok. Dua-duanya pasti papa abisin. Ya, papa minum dulu ya. Sukaan kamu. Cinepon deh. Ya ampun. Aduh. Maaf gak sengaja. Ir, cepetan Ir. Karpetnya! Ya mbak, ya mbak. Aduh, nanti keburu disemutin. Ini mahal karpetnya. Lamben banget sih. Ir. Mas, mas. Mau kemana mas? Gini loh Irna. Maaf ya. Kamu gak bisa ikut. Soalnya mas Anto ini kan PNS. Jadi dia gak boleh ketahuan kalo punya istri dua. Bisa dipecat nanti dia kasian. Jadi kamu jaga rumah aja ya. Terus udah gitu kalo kamu gak keberatan, kamu tolong setrikain baju-baju. Baju-baju saya sama baju anak-anak. Ya gak keberatan dong mah. Namanya juga istri kedua. Ngambil uang suami orang aja gak keberatan. Gini. Kamu tuh bicara kasar banget sih. Yaudah, yuk berangkat. Aku telat, Pa. Cheers. Mas udah pulang. Mau aku siapin hari panas buat mandi? Enggak, gak usah. Mas Antonya lagi kecapean. Aku juga capek sayang. Yuk langsung masuk aja. Ya. Tolong ya, masukin ke lemari. Sebelumnya di-lock dulu sampe bersih. Tak apa. Mas? 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 Papa! 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 Ada apa sih, Vin? Papa tuh gak adil ya? Papa jadi suami tuh gimana sih? Papa kemarin udah tidur sama pelakor ini dan sekarang Papa mau tidur lagi sama dia? Papa sengaja kan? Mau buat mama mati cepet karena kelakuan papa? Belum, lama! Papa! Jaga mulut kamu, Winnie! Papa sebanyak ada pelakor itu jadi kasar banget sama kamu ini Papa kasar karena kalian berdua gak punya etika! Pelakor ini udah bener-bener ngerubah Papa ya? Dari ayah yang baik sekarang jadi monster yang selalu nyakitin anak-anaknya! Winnie! Papa yakin lu biar yang mana diberi sendirian? Gila! Kamu gak usah ngatur Papa mau tidur di mana? Jadi sekarang Papa gak pernah bersikap adil? Papa inget ya? Gilang janji, Gilang bakal buat hati semua orang yang ada di rumah ini hancur! Liatin aja! Pelakor itu punya anak perempuan, Pak! Kalau pelakor ini gak mau anak perempuannya kenapa-napa, pikirin lagi! Pikirin lagi kalau dia mau nyakitin hati Mama! Apa maksud kamu? Gak usah sopolos, Pak! Gilang tahu! Kalian semua ngerti apa maksud Gilang! Mas, lebih baik malam ini kamu jangan tidur di sini dulu, Mas! Kamu sama Mbak Mita aja! Aku gak mau Rika kenapa-napa, Mas! Kamu tenang aja! Kamu gak usah khawatir! Rika itu udah menjadi anak aku sendiri! Kalau sampai ada seseorang yang menyentuh dia, dia harus siap-siap untuk menghabisi sisa hidupnya di penjara! Aku gak peduli meskipun dia anak aku-ku sendiri! Gila gak takut di penjara demi Mama! Berapa pagi? Eh, belum rapi nih sini aku betul, Wil! Aduh-duh-duh-duh! Dasar pelakor lagi beraksi nih ya! Wil! Pasti lagi butuh duit! Gak pantas kamu bicara begitu sama Tante-nya, Mak! Pelakor-pelakor! Apa itu pelakor? Pelakor? Masa Papa gak tahu pelakor? Perebut laki orang! Dan pelebut laki orang itu dia, Pak! Yang Papa nikahin! Dan sekarang tinggal di sini! Terus? Masih mau berdebat sama Papa kamu? Pak! Wini tuh cuma kasihan, Pak, sama Mama! Wini gak ngerti maksud Papa nikahin dia tuh apa, Pak! Supaya Papa bisa mesra-mesraan sama dia di depan Mama! Iya! Papa senang! Kalau Mama mati, terus Papa bisa senang-senang sama pelakor ini! Iya kan, Pak? Cukup! Papa! 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 Sang, Papa denger ya! Aku gak akan pernah ikhlas dunia akhirat Papa sama dia! Apalagi Papa giniin Mama aku sama dia! Asal tahu aja ya, Pak! Papa itu dasar monster gak tahu diri! Papa udah nyakitin Mama, nguduin Mama! Sekarang mukul kau ini! Yuh! Berani kamu ngawan Papa sekarang! Hah? Kalau kamu berani, kamu pergi dari rumah ini! Papa tolong jangan usir Gilang, Papa! Papa tega sama dia! Oke kalau itu mau Papa! Gila apakah kau pergi dari rumah ini? Tapi kalau misalkan Gilang kau, Papa masih nyakitin Mama sama kau ini! Gilang gak akan main-main, aku menjaga! Gilang! Mbak, saya kesini, saya mau pamit! Saya sadar kehadiran saya dan anak-anak saya sudah mengganggu kenyamanan keluarga mbak! Jangan, Ir! Jangan, Ir! Aku masih butuh kamu! Kamu bisa gak? Tolong kasih tahu ke Mas Santo! Telepon Gilang supaya Gilang pulang! Mungkin Mas Santo masih mau dengerin nasehat kamu, Ir! Tolong bujuk dia! Rika, Raka, kalian jangan ajak Mama kalian pergi ya! Kalian tolong telpon Papa! Tolong bilang sama Papa untuk maafin Gilang! Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan hidup seperti ini Tapi yang jelas, Ir! Mungkin ini permintaan terakhir dari aku Akhirnya aku dan anak-anak membatalkan Untuk meninggalkan rumah itu Karena kasihan kepada Mbak Mita Dan kami mencoba Memujuk Mas Santo untuk memaafkan Gilang Akhirnya Mas Santo menjemput Gilang dari rumah temannya Mereka pun bersatu lagi Gilang! Pulang, Kamu! Hei! Mama itu khawatir sama kamu! Kalau misalkan Papa nyuruh Gilang pulang lagi Buat melihat Papa nyiksa Mama sama kau ini doang Gak usah deh, Pak! Jaga mulut kamu! Sekarang Gilang katanya Papa Yang ngajarin Gilang bicara seperti itu siapa, Pak? Yang ngegenita nikah lagi siapa, Pak? Papa ini menikah atas rusuh Mama! Jelas aja lah Mama ngizinin! Mama sakit, Pak! Mama tuh gak berdaya! Lebih baik Sekarang Papa pulang aja deh Papa pulang karena Gilang udah gak butuh duit Papa lagi Tapar Gilang lagi, Pak! Tapar! Kamu, dia bener-bener durhaka Ya, Gilang emang anak durhaka Karena Papa Yahya ngajarin Gilang seperti itu Oke Papa minta maaf sama kamu, Pak Tapi tolong kamu pulang Mama itu khawatir sama kamu Udah Papa pulang aja duluan Nanti Gilang bisa pulang sendiri Nanti Gilang bisa pulang sendiri Mama! Gila! Gila! Gila, Mama! Jangan tinggalin Mama lagi, Mama! Jangan tinggalin Mama lagi, sayang! Jangan tinggalin Mama! Tidak tinggalin Mama lagi, Tidak! Tidak tinggalin Mama lagi, Tidak! Ngapain lu ada di situ? Tante tuh ngapain masih di sini, ha? Mama itu sakitan! Tante ngapain masih di sini? Aku mau nengokin Mama kamu, Gilang! Tidak! Tidak! Mama! Tidak! 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 Kenapa, Pak? Papa gua ngajakin Gilang berantem Papa lebih ngebelap lah kor ini daripada Mama Gilang tanya sama Papa Mama sakit, Pak Mama sakit! Keluar lah Keluar dari sini! Mama sembuh ya Nah papa transfer mama seperti biasa ya Jadi mama gak usah pusing untuk urusan rumah tangga Jadi untuk urusan dapur papa udah transfer semua ke Irna ya Jadi papa transfer mama tuh berapa? 3 juta Jadi 12 jutanya kamu transfer ke Irna? Iya itu kan buat pegangan mama aja Nah sisanya itu kan papa transfer ke Winnie, Gilang untuk biaya kuliah mereka Gak bisa gitu dong pak Aku gak terima itu namanya gak adil Kamu mau bikin sel-sel kanker aku aktif lagi Ma Ma Papa melakukan ini semua demi kebaikan mama Bohong Papa bohong Itu bukan demi kebaikan mama kan Itu buat kebaikan pelakor itu kan Papa manjain dia sama harta papa Dan papa ngilangin rejeki yang seharusnya itu buat aku makmai sama Gilang pak Mimi Kamu tuh makin hari makin susah dibilangin Aku gak peduli Papa itu emang lebih sayang sama pelakor itu sama anak-anak ya pak Papa jahat Puas kamu ya? Udah ngerusak hubungan rumah takal orang dan ngerusak antara anak dan bapaknya Eh Raka Eh Raka Eh Raka Eh Raka Eh Raka Eh Raka sabar Awas gue Udah Udah kita sabar Duh Duh Ngapain sih kamu ngintirin aku mulu Aku lagi mau nenangin pikiran tau gak Udah kita Where ga? Udah trebuk Udah trebuk Udah Sep comet Duh Mika gen la Ada apa sih ini? Ini, Pak. Pelakor ini. Aku ngeliat sendiri. Dia dorong kursi roda anaknya sampe ke arah mama. Dasar pelakor! Kamu ini apa-apaan sih? Lu jangan coba-coba nyakiti nyokap gue, ya? Eh, nyokap lu ini emang patut diginiin. Eh, lu jaga ngobohan lu! Udah, Udah, Raka, Udah. Udah ngakam banget. Pak, papa tau kan sekarang bahayanya papa bawa istri muda, jatuh sama istri tua. Dia itu mau bunuh mama, Pak. Eh, jaga bicara kamu. Winnie gak tahan, Pak. Kalau dia masih tinggal di sini, kasian mama, Pak. Winnie bakal bawa mama. Tolong misalkan mama sama kau ini pergi dari sini. Kalian semua gak akan tenang tinggal di sini. Lebih baik kita pergi dari sini aja, yuk. Semenjak mama tinggal di sini, mama tuh selalu menderita. Pak, kamu gak pernah bahagia, ma. Eh, lu itu semua merasa kalau nyokap lu yang paling menderita. Di sini nyokap gue yang paling menderita tau hal lo. Diam lu ya! Lu itu gak berhak ngobong di sini. Udah, udah, udah. Udah, udah, stop. Ma, ingin kita pergi dari sini, ma. Kita masih punya rumah. Kita masih punya rumah. Dan kita bukan pengemis yang ngarepin harta orang lain. Kita juga masih punya harga diri. Emang seharusnya dari dulu lu pergi semua dari sini. Papa! Papa mau kemana? Lihatin. Ini semua akibat perbuatan istri muda, Papa. Akhirnya aku dan anak-anak tinggal di rumah orangtuaku. Layaknya seorang suami yang lebih beristrikan satu. Hari dibagi pun tiba. Tiga hari di rumah Mbak Mita. Dan tiga hari lagi di rumah aku. Aku pikir semuanya akan aman. Tapi ternyata tidak. Ayo. Terima kasih ya Om. Iya. Tapi ingat ada syaratnya. Jangan panggil Om lagi ya. Tapi panggil Papa. Dan buat kamu Raka. Papa juga udah memesankan motor buat kamu. Pasti kamu suka. Gak usah deh, Pa. Raka bisa pakai apa aja kok. Udah gak apa-apa kok. Kamu ini kan kuliah. Kamu pasti butuh kendaraan sendiri. Itu kan juga akan menghemat waktu kamu. Makasih ya Mas. Sudah perhatian sama anak-anak. Oh iya. Yuk kita makan malam. Mama udah masakin masakan yang enak banget buat kalian. Ayo. Jadi sekarang Papa lebih betah disini daripada di rumah Papa sendiri ya. Maaf Mbak. Diam kamu. Saya lagi gak ngomong sama kamu. Kalau Tante datang kesini cuma bikin keributan. Ini yang Tante keluar. Diam ya kamu bocah ingusan. Saya datang kesini buat menuntut keadilan yang sudah direbut tuh sama Mama kamu itu. Ma. Udah lah. Kalau Mama mau pulang. Papa pulang sekarang. Yuk. Wow. Kayaknya ada yang baru dibeliin kursi roda baru nih. Eh. Asal lo tau ya. Lo tuh pasti dibeliin kursi roda ini dari uang gue sama nyokep gue. Gak usah kaya enakan deh lo. Cukup ini. Udah. Kita pulang sekarang. Ya. Iya Pak. Ayo kita pulang. Jangan sampe. Gilang ngebunuh si pelakor ini. Eh. Jangan omongan lo ya. Jadi raka raka sampe. Udah. Sampai. Raka. Nika. Papa pamit dulu ya. Iya Mas. Ayo. Begitulah kehidupanku. Yang sangat tersiksa dan membuat anak-anakku sakit hati. Terlebih lagi perlakuan Mbak Mita dan anak-anaknya semakin kejam pada kami. Mah. Kamu jangan lupa ya. Kasih ke keluarga Irna. Eh enggak ah. Gak mau. Kenapa sih apa-apa harus dibagi sama dia? Ini kan banyak. Enggak. Aku bilang enggak enggak. Aku udah bosin capek ya. Bagi-bagi terus sama Irna. Kalau gak suka bisa aja. Ya. Liatin lo ya. Ya. Woi. Eh. Pish. Pish. Sini. Turun. Hmm. Eh. Sini. Gue tanya sama lo. Ini motor gue. Motor lo dari mana? Ini motor gue lo halung lo ya? Hah? Gini nih. Eh. Men. Motor ini punya gue. Yang diambil sama nyokap lu yang murahan dari bokap gue. Eh. Jaga omong gue. Eh. 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 Ada yang emang mau dikatakan punya mama pelakor di depan temen-temen raka. Eh. Aku setuju mas sama bang raka. Tapi kalau mama masih cinta sama Om Santo, mama tinggalin kita aja. Ma. Malam ini kan giliran papa ke rumah Irna. Enggak, enggak boleh. Mama enggak ngijinin. Ma, papa tuh enggak enak sama Irna. Minggu lalu kan papa enggak ke rumah dia. Tapi kan aku udah bilang sama kamu, pa. Aku udah enggak bisa berbagi sama perempuan itu lagi. Tapi ma. Kamu pilih aku atau dia? Winnie, kenapa itu dia? Sayang. Sayang. Kamu kenapa, he? Mama. Yaudah kamu istirahat dulu ya. Ini apa? Mama. Yaudah. Jangan bilang kalau kamu hamil. Kamu enggak hamil kan? Ah! Jawab kalau ditanya. Ini semua masalah papa. Menurutku malu mama tinggal lagi. Jadi sekarang Winnie kejebak dipergabungan yang enggak benar. Maksud kamu apa, Winnie? Jawab! Sekarang kamu jelasin. Hah? Jelasin! Siapa yang melakukan ini sama kamu? Siapa? Bangun! 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 Benar-benar lagi lah. Abra-benar. Benar-benar ini kamu melakukan itu sama anak saya. Oh maaf. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Kalau enggak kamu akan saya bunuh. Bapak. Saya mendengar berita tentang kehamilan putrinya Mas Santo dari Mas Santo sendiri. Selang seminggu kemudian Mas Santo mengundang saya untuk datang ke rumahnya menghadiri acara pernikahan anaknya. Dan khusus untuk acara itu Mas Santo membelikan saya dan Rika baju setelan kebayang yang sangat bagus. Assalamualaikum. Kok kamu bisa pakai baju warna kebayang sama sih sama kebayang keluarga saya? Saya juga enggak tahu, mbak. Ini Mas Santo yang kasih ke saya. Sini, kom. Sini, kom. Pas, baju kom. Kenapa saya harus lepaskan baju ini? Kamu tuh sengaja ya? Mau bikin saya dan keluarga besar malu? Apa kamu sengaja mau ngadu dua mbak saya sama Mas Santo? Pasin bajunya. Enggak, mbak. Pasin bajunya. Pasin bajunya sih. Iya, mbak. Enggak. 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 Mama. Ada apa lagi sih, Mi? Istri muda apa-apa ini. Nyakitin mama lagi. Aku ke sini datang baik-baik, Mas. Tapi mereka memperlakukan aku seperti maling baju mereka, Mas. Sekarang Mas pilih. Pilih aku atau keluarga. Maafin, Am. Sebaiknya kamu pergi dari sini demi kelancaran pernikahannya, Winnie. Tanpa kamu, Su. Aku akan pergi dari sini. Aku juga enggak tahan, mbak. Dengan sebutan pelakor yang ditujukan sama diriku. Itu penghinaan yang sangat menyakitkan. Aku tahu, bukan cuma aku. Anak-anak aku juga nanti akan menanggung malu dan sakit hati. Sekarang aku bingung, mbak. Harus gimana? Harus meneruskan pernikahan ini atau mengakhirinya dengan Mas Anton? Bisa dipahami kalau misalnya sampai kebingungan sekarang jalannya. Apakah harus mempertahankan atau harus melepaskan. Dan mbak berada di sini menggambarkan mbak ingin mendapatkan sebuah keputusan yang tepat dengan sharing dan berdiskusi. Tapi ingat, tidak mengambil keputusan merupakan keputusan ketiga membiarkan masalah berlarut-larut. Ambil keputusan, apa yang harus dilakukan? Apakah bertahan dengan keadaan? Namun harus diperhatikan bertahan dengan keadaan. Ada keluarga lain yang tidak bisa menerima kondisi ini. Atau meninggalkan, apakah siap mandiri secara finansial? Memiliki perspektif dari semua hal. Dari lingkungan, dimana untuk menjadi istri kedua saja itu tantangannya luar biasa. Pikirkan pendapat orang lain. Semua tolong dituliskan mana yang terbaik menurut mbak. Bukan hanya terbaik untuk mbak, tapi mbak harus memikirkan anak di sini. Kalau memang mengambil rencana A, berarti harus memperbaiki komunikasi. Menerima dengan lapang dada situasi dan kondisi menjadi istri kedua tidak mudah. Dan harus memikirkan anak, karena dia akan mencontoh apapun terjadi dengan ibunya. Nah ini yang sangat dikhawatirkan. Kalau dalam pemikirannya anak, bahwa menikah atau menjadi istri kedua berikutnya, itu hal yang biasa. Dan perasaan yang mbak rasakan akan dirasakan oleh anak lak. Tapi kalau misalnya pilihannya B, artinya meninggalkan dan membina kehidupan yang lebih baik memulai dari nol, sudah mandirikan secara finansial. Apa yang mbak bisa lakukan untuk bisa membiayai anak-anak? Yang perlu dipahami, jangan ada kata bahwa menikah untuk finansial. Setelah fokus jalannya dan ikhlaskan semuanya. Sertakan keberadaan Tuhan di sini. Insya Allah keadaannya jauh lebih baik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo, ayo semangat, semangat. Ayo coba lagi. Pelan-pelan lagi ya. Satu, dua, tiga. Nah, tahan, tahan. Ayo. Alhamdulillah, setelah bercerai dengan Mas Santo, aku bisa mulai fokus mengurus anak-anakku. Dan kebahagiaanku adalah Rika. Mulai ada perkembangan di kakinya. Ma? Mbak? Saya mau mengucapkan terima kasih ya Irna. Karena kesembuhan saya itu berkat ramuan kamu juga. Walaupun datangnya tetap dari Allah. Dan sebagai tanda terima kasih saya, saya punya kenalan. Nih, sebentar. Ini kartu namanya. Saya udah ngehubungin kok. Terima kasih ya, Mbak. Sayang. Terima kasih ya, Tante. Iya, sama-sama. Kebahagiaan memang tidak dapat diukur dengan apapun. Setelah berpisah dengan Mas Santo, aku merasa bahagia. Karena bisa melihat awal lepas anak-anakku. Dan juga kebahagiaan Mbak Mita berserta anak-anaknya. Yang benar? Aku salah sekarang. Bocah. Bapak ada ngopi belum? Ngopi dulu. Bagi panjang, ini simpel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.